Oke, jadi untuk pertanyaan soal aku beli aset dan mahar menikah dengan orang Hongkong itu apa saja dan berapa Banyak yang tanya soal kenapa beli tanah banyak banget di Indo Padahal anak kamu kan asli penduduk Hongkong gitu Takutnya nanti buat warisan itu apa nggak bermasalah kayak gitu ya Kami aku tuh pernah nanya juga ya, seandainya kamu meninggal kayak gitu ya Kamu mau dikubur dimana, mau diproses disini atau mau dipulangin ke Indo kayak gitu teman-teman Nah, ini aku mau nanya sama kalian, menurut kalian Kita harus pilih yang mana kayak gitu Intinya disini kalau di Hongkong itu sama suami sama anak-anak Kalau di Indo sama saudara dan orang tua Kalian pilih yang mana teman-teman Nah, ini aku tanya sama kalian ya Coba komen di bawah ya Hai guys, welcome back to my channel Oke, hari ini mumpung lagi agak nganggur ya Minggu depan udah mulai packing-packing Buat traveling ya, insya Allah kalau pisahnya Jadi, ini pisahnya kita masih nunggu informasi Aku udah apply, cuma kita masih nunggu informasi ya Semoga aja sih nggak ada halangan apapun Oke, jadi hari ini aku mau bahas soal tanah Banyak yang tanya soal kenapa beli tanah banyak banget di Indo Padahal anak kamu kan asli penduduk Hongkong gitu Takutnya nanti buat warisan itu nggak bermasalah kayak gitu ya Oke, jadi aku mau jawab soal pertanyaan ini ya Nah, sebenarnya aku beli tanah itu nggak langsung mikir soal warisan gitu ya teman-teman Jadi, soal mikir soal tabungan Jadi, kalau misalkan uang aku tabung di bank Terus akunya itu jarang pakai Sedangkan intinya jatah orang tua itu Aku selalu transfer ke adek aku kayak gitu Jadi, ada yang ngurus gitu Ada aku yang ngurus semuanya kayak gitu Jadi, kalau aku punya bank akan sendiri Terus harus bayar pajak Harus intinya kepotong tiap bulannya Itu menurut aku sayang banget gitu ya Jadi, aku memang tidak punya tabungan bank di Indonesia Jadi, aku langsung tabung di tanah kayak gitu Jadi, buat tabungan aja kayak gitu teman-teman Terus, gimana kalau pulang ke Indo Kalau nggak punya tabungan di bank kayak gitu Oke, aku pulang ke Indo Paling lama itu dua minggu ya Jadi, uang sebelum aku pulang Sudah aku transfer dulu ke adek Misalkan aku transfer sekian Misalkan ya, 20 juta kayak gitu Tapi, di HP aku kan ada WeChat Pay Atau TNG kayak gitu Jadi, alat-alat ini aku isi penuh Aku isi penuh Jadi, misalkan kalau aku kurang uang Pas di Indonesia gitu ya Bareng sama suami kayak gitu ya Aku transfer sendiri dari HP Jadi, langsung transfer ke Rekening adek aku kayak gitu Kayak gitu teman-teman Jadi, aku memang tidak punya tabungan di Indonesia Berbentuk bank Itu aku nggak punya Karena aku mikirnya kayak gitu Soal pajak Terus, tiap bulannya juga kepotong Kayak gitu ya Saldonya kepotong terus Kayak gitu Jadi, menurut aku sayang banget Oke, jadi untuk soal warisan Sebenarnya Kemungkinan besar kita untuk tinggal di Indonesia Itu sedikit Cuman, karena memang mumpung ada tanah murah Dan lokasinya itu bagus Makanya aku beli Kalau misalkan suatu saat kita pengen Pulang ke Indonesia dalam jangka waktu panjang Kita juga punya Misalkan kita pengen pulang ke Indonesia Pengen stay di Indonesia beberapa tahun Kayak gitu Aku udah punya tabungan sendiri Kayak gitu Intinya punya lokasi buat buka usaha Ataupun apa gitu Oke, jadi aku beli tanah ini Aku memang cari yang lokasinya itu strategis Dekat sama jalan raya Kayak gitu Karena cita-cita aku dari dulu itu Pengen buka food court Jadi, pengen buka usaha food court Kayak gitu teman-teman Dan kalau misalkan Aku pengen stay di Indonesia Atau pengen buka usaha Aku udah punya tanahnya sendiri Udah punya lokasinya sendiri Kayak gitu Jadi tinggal siapkan dana Untuk membangun food court-nya Kayak gitu Jadi, kalau soal warisan Aku Mikirnya belakangan Tapi Kalau misalkan aku pulang Indonesia Dalam jangka panjang Aku memang mau ngurus Datanya anak-anak Jadi, pertama Aku harus ngurus Nikahan kita Karena aku cuma nikah di Hongkong ya Tidak nikah di Indonesia Tapi bisa didapatkan di Indonesia juga Ada proses pengurusannya sendiri Jadi, setelah Ngurus proses nikahan di Indonesia Biar terdaftar di negara Indonesia Setelah itu Aku mau daftarin anak-anak Ke kartu keluarga aku Kayak gitu Insya Allah Pasti ada jalan Ada prosesnya Kalau kita mau Tanya Kita mau cari tahu Insya Allah Bisa diproses ya Jadi, kalau soal warisan Aku pikirnya belakangan Jadi Aku beli tanah Segitu banyak Itu Memang niat Buat tabungan Pertama Kedua Persiapan Buat buka usaha Kalau misalkan Pengen usaha di Indonesia Kayak gitu Teman-teman Oke Jadi, tanah aku itu Ada berapa sih Dan jenisnya itu Apa aja sih Oke Pertama Kalau rumah Tidak usah dibahagia Jadi, rumah Sudah tempat tinggal Kayak gitu ya Pertama ada kebon Jadi, kebon pertama ini Aku beli Waktu Aku lahiran Connie Jadi, aku dapat hadiah Kebon 107 hektare Itu hadiah Dari suami Pas aku lahiran Connie Nah, yang kedua itu Tanah Kalau yang kedua itu Sebenarnya Gade ya Orang gade Kayak gitu 150 juta Waktu itu Gade selama 4 tahun Tapi dia Nggak bisa Ngebalikin uang Kayak gitu Nah, akhirnya Tanahnya itu Dijual semua Sebenarnya Tanahnya itu Satu ubinnya itu 6.500.000 per ubin ya Dan akhirnya Aku tambahin kemarin Pas kemarin Aku dikasih 500.000.000 itu Jadi, total Sawahnya itu Adalah Waktu lahiran Elon Jadi, waktu lahiran Elon Itu ada orang Butuh dana 150.000.000 Pinjem ke kita Terus digadein Itu sawahnya Tapi, akhirnya Kita beli sawahnya Kayak gitu Terus nambahinnya itu Berapa? 200.000 lebih Kalau nggak salah Soalnya, aku nambahin 30 ubin Jadi, aku dapetnya itu 150.000.000 itu Dapet 30 ubin Terus, aku nambahin itu 30 ubin Jadi, total 60 ubin Sawah yang Hadiah Lahiran Elon Kayak gitu Oke, jadi Lahiran Elon Itu dapet sawah Lahiran Connie Dapet kebon Terus ulang tahun Aku kemarin Yang 500.000.000 itu Dapet sawah 100 ubin Sama Dapet kebon juga 80 Dapet kebon lagi 62 Kayak gitu Teman-teman Jadi Aku beli Beli ini itu Hadiah dari suami Kayak gitu Teman-teman Jadi, kemarin Pas ulang tahun Ke 30 Pas kebetulan Ada orang Jual Sawah Terus, aku Bilang sama suami Aku pengen beli sawah Kayak gitu Terus, dia bilang Oke Tapi, sawahnya itu Sebenarnya yang Yang mau aku beli itu Total sawahnya itu 180 ubin Cuman Pada akhirnya Kita gak cocok Kayak gitu Tapi, karena uangnya Sudah dikasih ke aku Makanya aku Beli Sawah 100 Terus, sisanya Aku beli 2 kebon Kayak gitu Kayak gitu Teman-teman Jadi Aku memang Beli banyak tanah itu Bukan Bukan langsung Menuju ke warisan Kayak gitu Teman-teman Jadi, memang Pertama Aku Selain buat tabungan Jadi, buat Bikin usaha juga Kayak gitu Pertama sih Sebenarnya Buat orang tua Jadi, orang tua pun Bisa nanam sayur Nanam apa Buat penghasilan Orang tua Kalau pertama Pertama Buat penghasilan Orang tua dulu Kalau misalkan Kita mau tinggal Di Indonesia Atau aku pengen Bikin bisnis Aku udah punya Targetnya Kayak gitu Teman-teman Jadi Selama kita Masih Intinya Di sini Aman-aman Aja Kayak gitu Buat Jatah Orang tua Soalnya Kebonnya yang dua Itu Yang dua Jadi, kebon kan aku ada tiga Terus, sawahnya ada dua Kalau sawah buat padi Jagung Dan lain-lain Terus, kebon yang satu Yang deket rumah itu Buat kebon sayur Dan buah-buahan Jadi, kebon itu Aku khusus Karena dia deket banget Sama rumah Sebelahan banget Sama rumah Jadi, kalau ditanamin sayur Tanamin buah Bisa dimakan sendiri Dan kalau yang jauh Yang dua Itu Itu ditanamin kayu Jadi, kalau kayu kan Nggak perlu dirawat Terus Semakin lama Semakin besar Semakin harganya Semakin mahal Kayak gitu Teman-teman Jadi, aku Serahin sama bapak aku Kayunya Tanamin Terserah Nanti mau dijual Mau buat jajan Atau mau buat kebutuhan Apa Itu terserah Kayak gitu Jadi, memang pertama Buat jatah orang tua Ya, buat Penghasilan orang tua Kayak gitu ya Kalau misalkan Suatu saat aku pengen Buka usaha Aku sudah punya targetnya Kayak gitu Kalau warisan Aku pikirnya belakangan Kayak gitu Soalnya aku masih banyak banget Yang data-data yang Di Indo itu Belum diurus Pertama, aku itu Nggak punya KTP Indo Makanya aku Kemarin waktu pulang Mau bikin KTP Indo Tapi, nggak cukup waktunya Dan Susah kalau ngurus Data surat-surat di Indo Kayak gitu Jadi, butuh waktu Yang agak lama Kayak gitu Makanya, aku Kalau mau pulang Indo Aku Mau minta izin Sama suami Pulang yang agak lama Aku mau ngurus Data-data aku Di Indonesia dulu Kayak gitu Oke Oke Aku mau jawab Satu pertanyaan lagi Orang Hongkong Kalau menikah Itu masih mahar Atau nggak sih Gitu ya Oke Kalau orang Hongkong Menikah Aku sendiri ya Aku nggak tahu Kalau orang Hongkong asli Ataupun yang lainnya Itu aku nggak tahu Jadi, nggak ada mahar Di sini Jadi, tidak disebutkan Intinya maharnya berapa Kayak gitu-gitu Nggak Kalau di sini Nikah Tanda tangan Baca Baca Janji suci Terus Tukeran cincin Udah Kayak gitu-gitu aja Jadi Nggak harus disebutkan Maharnya apa Maharnya berapa Terus Ininya apa Kayak gitu Nggak Kayak gitu Nah, terus Nikah Berarti nggak dapat Apa-apa dong Ya, itu sih Tergantung Tergantung Kitanya masing-masing Tergantung Suami kita masing-masing Kayak gitu Kalau aku Alhamdulillah Aku nikah Nggak dapat Nggak dapat apa-apa Nggak dapat mahar Nggak dapat Intinya Nggak dapat Apa gitu ya Tapi Tapi Alhamdulillah Suami aku itu langsung Jadi setelah nikah Aku lahiran Koni Aku langsung Dijadi Atas namakan Warisan Atas Harta Hartanya dia Jadi soal rumah Soal perkayaan Intinya Soal aset-aset Berharganya dia Aku langsung Di atas namakan Pewaris tunggal Intinya 100% Atas nama aku Gitu Teman-teman Kayak gitu Teman-teman Jadi Di Hongkong Menikah itu Tidak Tidak ada Mahar-maharan Kayak gitu Cuman Insya Allah Suami aku itu Udah Persiapkan semua Jadi Suami aku itu Bisa dibilang Orangnya itu Hidupnya itu Tertata banget Kayak gitu ya Aku pun Heran sama dia Kayak gitu ya Jadi Dia itu orangnya Planningnya itu Jauh banget Kayak gitu Jadi setelah Menikah Dia langsung Aset Di atas namakan Pewaris Udah gitu Anak-anak Sekarang juga Udah punya Tabungan pribadi Intinya Untuk tabungan sekolah Asuransi Buat Kesehatan Asuransi Buat tabungan Juga Jadi mereka Udah aman Dan aku juga Udah aman Jadi kalau misalkan Ada apa-apa Aku itu Udah aman Kayak gitu Teman-teman Jadi udah Dijamin Hidup aku Disini itu Pasti aman Dan nyaman Kayak gitu Jadi Semuanya Dia udah Siapkan dari sekarang Kayak gitu Teman-teman Makanya Dia itu selalu Bilang ke aku Kalau misalkan Ada apa-apa Kamu gak perlu Pulang ke Indo Kamu hidup disini Insya Allah Kalau kamu mau hidup Sederhana Insya Allah Tercukupi Sampai Sampai Anak-anak bisa Mandiri Gitu Intinya Sampai anak-anak bisa kerja Kayak gitu Soalnya Rumah ini Udah Milik pribadi Terus Anak-anak juga Sudah disiapkan Sampai sekolah Kuliah Intinya Jatah dia Sampai kuliah Dua-duanya itu Sudah disiapkan Mulai dari sekarang Kayak gitu Jadi Jatahnya dia Kuliah Sekolah Sampai kuliah Sampai 23 tahun Kalau gak salah Asuransinya Kayak gitu Jadi dua-duanya itu Udah aman Soal sekolah Terus Intinya Dia udah pesen Kayak gitu Kalau misalkan Ada apa-apa Kamu gak perlu Bingung Kamu gak perlu Intinya Kayak Menghidupi Anak-anak Dengan kerja Keras kamu Kayak gitu Insya Allah Jatah dari dia Itu cukup Buat menghidupi Kalian Kalau kalian hidup Secara Sederhana Kayak gitu Teman-teman Jadi dia tuh Selalu pesen Kayak gitu Jadi aku Aku kalau ditanya Soal kayak gitu Ya Kalau ditanya Soal kayak gitu Aku tuh Kadang mikir Kalau boleh milih Mending Aku dulu yang pergi Kayak gitu Teman-teman Karena Kenapa ya Soalnya Kita hidup Di sini tuh Gak semudah Yang dibayangkan Bukan soal Semudah yang dibayangkan Jadi Misalkan ya Misalkan Seandainya dia Pergi dulu Terus Aku tahu Dia itu Pengen Anak-anak itu Sekolah yang terbaik Terus Intinya Dia pengen Yang terbaik Untuk anak-anak Kayak gitu Seandainya Aku cuma Sendiri di sini Untuk dengan Untuk sekolahan Aku tuh Gak bisa Milih Kayak gitu Intinya Mana yang baik Mana yang Enggak Takutnya Takutnya Aku gak bisa Gitu Ngedidik Anak aku Seperti apa Yang dia mau Kayak gitu loh Jadi Kalau dia Ngomong Soal Soal ini Aku tuh Kadang bilang Sama dia Kalau seandainya Boleh milih Mending aku dulu Yang pergi Kayak gitu Teman-teman Aku kadang Kalau mikir Soal Yang ini Itu Kayak Apa ya Aku sanggup Seandainya Aku harus sendiri Ngebesarin Anak-anak Bukan masalah Soal biaya Soal apa Jadi Kayak Tanggung jawab Kita itu Lebih Lebih besar Banget Kayak gitu Soalnya Aku tahu Suami aku tuh Pengen yang terbaik Untuk anak-anak Kayak gitu Aku takutnya Aku gak bisa Memberikan yang terbaik Untuk mereka Kayak gitu Teman-teman Makanya Kalau Ngomong soal ini Itu aku Angkat tangan Banget Gak perlu Gak mau Ngebahas Soal Kayak gini Kayak gitu Teman-teman Oke Oke Bukan aku jadi Pengen nangis Kadang suami aku tuh Pernah nanya juga Seandainya Kamu Meninggal Kayak gitu Kamu mau Mau dikubur Dimana Mau diproses Disini Atau mau dipulangin Ke Indo Kayak gitu Teman-teman Nah Ini aku mau nanya Sama kalian Menurut kalian Kita harus pilih Yang mana Kayak gitu Intinya disini Kalau di Hongkong Itu sama Suami Sama anak-anak Kalau di Indo Sama saudara Dan orang tua Kalian pilih Yang mana Teman-teman Ini aku tanya Sama kalian ya Coba Coba komen Di bawah Berat banget Kalau disuruh Milih Antara Dua ini Oke Jadi untuk Pertanyaan Soal aku Beli aset Dan Mahar Menikah Dengan orang Hongkong Itu Apa saja Dan berapa Aku udah Jawab ya Oke Aku mau Lanjut Masak Oke guys Sekian Dan terima kasih Untuk videonya Kalau ada pertanyaan Boleh komen di bawah Aku masih ada Beberapa pertanyaan Yang belum dijawab Insya Allah Kalau aku ada waktu Aku akan jawab ya Oke Thanks for watching And see you on next video Bye